Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hamdeni Indrayana dilaporkan ke Baris Grim Polri terkait informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut sistem pemilihan umum kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Laporan tertanggal 31 Mei 2023 itu dilaporkan oleh pelapor berinisial AWW. Sementara itu, terlapornya adalah pemilik pengguna atau penguasa akun Twitter Deni Indrayana dan pemilik pengguna maupun penguasa akun Instagram Deni Indrayana 99. Kadifumas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya menyebut laporan masih didalami oleh pihak penyidik Baris Grim. Sandi menuturkan, pada 31 Mei 2023, pelapor mengaku melihat postingan di akun media sosial Twitter dan Instagram milik Deni, mengunggah tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian terkait sara berita bohong atau hoax, serta penghinaan terhadap penguasa dan pembojoran rahasia negara. Sandi menyebut, polisi turut memeriksa dua orang saksi berinisial WS dan AF. Dengan barang bukti yang didapat, berupa satu bandel tangkapan layar akun Instagram Deni Indrayana dan satu buah flash disk berwarna putih 16GB. Sebelumnya, Deni Indrayana melalui unggahan di media sosialnya, mengglaim dirinya mendapat informasi soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Terima kasih telah menonton!